Jembatan Kampung Kemang Kampung Kemang, Kolelet, lihat tuh sungainya Kita akan nginep di Baduy Cari durian Lalu pulang besok Di Baduy itu, kalau teman-teman mau ke sana Mereka susah dapat langsung pake protein Karena tinggalnya di kebunungan Jadi kalau kita datang ke sana Bawa oleh-oleh atau lingkisan ikan asin Biasanya suka banget Jam 9 kita sudah sampai di Rangkas Dan mau sarapan dulu ada soto ya Selama biasa lah Kita menghargai teman kita Nah ini yang tidak bisa ikut di Baduy Maksudnya kita sepulsa sakit deh Kita ke Baduy Tapi khususnya kursi saja Ini kan teman kita nih Kenapa Fi gak bisa ikut minggu depan Fi Dia mau Nikah Enaknya Kau anaknya Kirain dia Sekarang kita berada di Puskes Masjid Damar Kita lagi di perbedaan Dewi Damar Yang mau menuju ke Dikoleng Air Tapi kita hampir jalan lurus Lewat di sini Di sana ya berarti ya Pak Oke Bedanya apa lewat sana sama lewat sini Kalau lurus Terlalu sama banyak ya Oke Pak Ayo kita jalan Let's go Tanjakan abis-abisan jor-joran Kita sampai satu poin Kita akan terbang berundi sini Kita lihat pemandangan yang indah Saya gak kelihatan Kita lihat Wah tuh Kita sampai di satu wilayah Yang ada jembatan yang udah kayak Matam lama banget Coba lihat tuh Lagi gak jernih Pak Musim hujan Musim hujan ya gitu Ke satu wilayah yang udah deket Baduy Ini kita lihat kayak lapangan rumput Padahal ini padi nih temen-temen Ini bukan Baduy nya Kita bisa lihat di ujung sana Ada yang nanam padi Bukan orang Baduy nya Tapi mirip ya caranya ya Padi Huma namanya Padi Huma Ini nih pas posisi yang tanjakan Wah Keren-keren Rupanya nangka Belum tukar lagi Kita berjakan di belakang kita Katabah tanjakan terakhir Sudah mencoba lagi ya Kita lihat aja deh Bener gak ya Ke kanan ya Pak Jadi siapa suruh ke Baduy pas musim hujan Lihat tuh hujan kan Jadi kita naduh sebentar Sampil berbenah Tapi ada suara ciup-ciup Apaan Ternyata kita lihat ini Kasian jatuh kayaknya Mau dikasih makanan Kasih apa tuh Pada minta makan tuh Lihat pemandangannya Luar biasa Ada lumut-lumutnya Mirip seperti danau-danau di Selama Selama Kalau ada lumut Itu 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 Dan Kita sampai di Semacam Bendung Reservoir atau donau buatan Airnya jernih banget Lihat tuh Ikan-ikannya sampai kelihatan Akhirnya Lewat lagi disini Tapi sekarang Pakai sepeda Lihat teman-teman tuh Dan sawahnya kemarin Kayaknya baru ditanam Sekarang bulir-bulir padinya Udah mulai kebuka Masya Allah Masya Allah Sampai ke bukit batu Yang sebut tak kenal disini Ada tanaman tadi Kita lagi Kita lagi selhan sebentar di warung Dan kita lihat disitu ada sungai Terbangin drone disini Tindukin ke sungai-sungai Seperti apa indahnya Sungainya disana Coba kita lihat panah ramiknya Nah itu sungai itu Sayang lagi hujan Karena lagi hujan deras Sungainya juga gak begitu jernih Sekarang sudah jam Setengah lima Kita memang gak buru-buru Bukan gak buru-buru Memang gak bisa bekerja capek Perjalanan naik sepeda Kita titip tadi Dan sekarang kita lanjutin lagi jalan kaki Nah teman-teman Kalau lewat jalur ini mau ke Batara Bisa dengar suara sungai di bawah Udah kelihatan tuh Wah sayangnya airnya agak kuning ya Nah inilah resikonya Kalau teman-teman mau kesini Sama rekan-rekan yang gak sebaya Gak sampe hati ngomongnya kurang ajar banget Lemas lemas itu Jadi beginilah suasana di kampung Batara Baduy Kita baru aja sampe Lelah Oh belum Ini apa nih Ini kampung Cigerendeng Masih jauh Tapi coba liat keringatnya nih Aduh kayak jagung Wah Kita sampe lagi kesini Disambut Dua tandan pisang Ya tuh teman-teman malah Sengaja ngegoyang-goyangin jembatannya Akhirnya jernih Disini alirannya gak terlalu Deres Ini teman-teman kita lihat ada pohon durian Diliputi oleh sejenis akar Tapi lurus ke atas Baru ini saya lihat Betul-betul lurus ke atas Luar biasa ya Eh kelihatannya udah ratusan tahun nih Pak ya Wah ini udah pada selesai mandi nih Inilah para Para tetua kita saling membantu Saat wudhu pakai air aqua Masya Allah beneran ya Sekarang gantian Abah yang ngasih air Masya Allah Senang ya Senang hati ini liatnya ya Orang itu akur ya gitu Iya gitu So Adalah suasana malam di Baduy Kita mau Pipis dulu pipis Semalam saya sendirian kesini Awalnya berani Tapi begitu ternyata Selesai pipis Nggak denger Suara kodok Langsung menerinding Tungguin dong Awas-awas-awaskan tipi Ini kita pipis ke sungainya Saya mah ketanah Terima kasih Terima kasih jadi sekarang waktunya kita pulang alhamdulillah karena sudah agak terlatih kita gak terlalu pegel-pegel kali ini ya si ya kesan dan pesannya jadi kapok gak kebadu ini wah gak akan kapok apalagi musim duren sayangnya kita hari ini gak dapet duren jadi kita beli aja nanti pas pulang pak benny kapok kurang lama cuma ada yang pengen buru-buru pulang terus di belakang kaya meskipun salah satu tujuan perjuangan adalah untuk mendapatkan uci pin durian badui yang ternyata kita gak dapat tapi saya bisa dapat oleh-oleh gambar bayi durian nih buat temen-temen inilah yang jadi calon durian yang asik enak gitu ya cuman gugur karena angin kencang enggak panas udah kalau menunggu selamat menikmati selamat menikmati